Intro Halo teman-teman, kita akan menonton video dari KucingPusika.com Kali ini kita akan bermain dengan yang namanya parasut Nah, kalau teman-teman tahu dalam parasut mulai dari yang ukurannya kecil hingga ukurannya besar Dari bentuknya lingkaran ataupun persegi panjang Nah, kali ini saya akan menunjukkan kira-kira berpengaruh gak sih besar kecilnya parasut Dengan kecepatan turunnya si orang itu Saya punya dua buah parasut nih Yang satu ukurannya kecil dan yang satu lagi ukurannya besar Lebih tepatnya saya membuat parasut yang kecil ini berukuran seperempat dari parasut yang besar Di sini saya gantukan dua buah isolasi yang berperan sebagai bebannya, si orangnya Ketika saya lepaskan secara bersamaan Kira-kira yang mana yang akan mendarat lebih dulu ya Apakah sama-sama turunnya Kita coba Sekali lagi ya Nah, bisa terlihat oleh teman-teman Tadi ketika saya lepaskan secara bersamaan Parasut yang kecil ini Itu mendarat lebih dulu Baru parasut yang besar Kenapa bisa seperti itu ya Nah, dulu teman-teman ketahui Bahwa ketika seorang turun menggunakan parasut Itu akan ada hambatan udara yang menahan dari layar parasut ini Sehingga semakin besar layar parasutnya Maka akan semakin lambat seorang ini turun dan mencapai bumi Kalau seandainya parasutnya semakin kecil Tentu turunnya juga akan lebih cepat Dan bisa menjadi bahaya Karena Ya, dengan kecepatan Yang mungkin Terlalu tinggi Bisa menyebabkan ketika jatuh Seorangnya bisa patah tulang Ataupun malah Mungkin kematian Nah, jadi Kita bisa tahu nih sekarang Oh, ternyata Lembar parasut Juga berpengaruh Tapi Jangan terlalu lebar juga Karena bisa-bisa Si penerjunnya itu Akan terbang ke bawah angin Entah kemana Dan akhirnya hilang Kalau teman-teman ingin tahu hal menarik lainnya Seperti parasut ini Teman-teman bisa mencoba Lihat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.